Polres Hulusungai Utara dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini masih berada di Kabupaten Hulusungai Utara untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dari kasus OTT yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 15 September 2021 serta penetapan dari Bupati Hulusungai Utara sebagai tersangka. Keterangan dari KPK sendiri mengatakan bahwa hari ini ada setidaknya 15 saksi yang dipanggil dan melakukan pemintaan keterangan menggunakan salah satu ruangan di Polres Hulusungai Utara. Terdapat 15 orang saksi dan beberapa dari tadi memang sudah ada yang tampak datang dan juga pergi karena mungkin untuk pemeriksaan sendiri dilakukan secara bergantian. Ya daftar dari KPK yang diserahkan adalah adanya 15 orang saksi diantaranya adalah Gusti Iskandar dari PT Kuripanjaya, Erik Prianto atau kontraktor atau direktur PT Putra Dharma Raya, Hairil dari CV Aulia Putra, Karyansyah atau Haji Angkar dari CV Kuripanjaya, Ahmad Farhani alias Haji Farhani dari PT CPN atau PT Surya Sabta atau Santalina, Ahmad Sayyuhu, Karyawan PT Cahyapurna Nusantara, Rohana PNS pada Dinas PTSP dan Penanaman Modal Kabupaten Hulusungai Utara, Wahyuni dari Swasta Heri Wahyuni, Pensiunan PNS atau mantan PLT Kepala BKPP Kabupaten Hulusungai Utara, Ratna Dewi Yanti, Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dirbanjang Desa Karyas dalam Kecamatan Banjang, Muhammad Matori, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada PPN Kabupaten Hulusungai Utara, Luqman Hakim dari Swasta, Ansari alias Ahok dari Swasta, Bayhaki Sazeli dari Swasta, dan Hidayatul Fikri dari Swasta. Selain dari 15 orang tersebut dari jurubicara KPK, Ali Fikrim mengatakan juga memanggil salah satu anggota dari DPRD Tabalong dari fraksi PDIP Rini Irawanti yang juga dipanggil dalam kaitan dalam kasus ini sebagai saksi. Selain dari anggota DPRD dari Kabupaten Hulusungai Utara juga disini tertuliskan bahwa ada disebutkan nama Ahmad Farhani alias Haji Farhan. Ya diketahui bahwa Haji Farhan sendiri merupakan dari adik dari tersangka Maliki yang merupakan PLT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan di Kabupaten Hulusungai Utara. Ya adik dari tersangka Maliki itu Haji Farhan sendiri merupakan direktur dari PT CPN atau PT Surya Sabta atau Santalina yang memang diketahui melakukan banyak sekali pengerjaan di Kabupaten Hulusungai Utara. Ya nama Haji Farhan juga memang sudah tidak asing di Kabupaten Hulusungai Utara karena juga telah pernah menjabat sebagai anggota DPRD. Kabupaten Hulusungai Utara hingga akhir masa jabatannya dan kembali mencoba mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi namun tidak terpilih. Dan saat ini ini merupakan kondisi atau suasana dari Mapolres Hulusungai Utara. Saat ini memang aktivitas masih lancar seperti biasa beberapa pelayanan juga masih berjalan seperti biasa. Dari Kapolres Hulusungai Utara sendiri juga mengatakan bahwa dari KPK sendiri meminta atau memfasilitasi baik dari ruangan maupun pengamanan dan juga pengawalan selama 10 hari terhitung hingga tanggal 26 November 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!